masih merasa bunda apa kayak gini sih apalagi kan sekarang dia merasa hmmm dia lebih deket juga sama orang takutnya gini-begini kan banyak-banyak berkepikiran begitu kalo dibiarkan takutnya tambah makin patah soalnya udah kalo cuma dikatain all class, dikatain apa, dia masih tegar tapi begitu udah dikatain yang berbau terlalu dia masih berganggu, dia pasti merasa bunda aku kayak Juli sih apalagi kan sekarang dia merasa dia lebih deket juga sama orang, takutnya gini-begini kan banyak-banyak berkepikiran begitu kalo dibiarkan takutnya tambah makin patah soalnya bahasa-bahasanya kan kita jadi orang tua juga gak terima dong liat anak dibusuin kan terus awalnya Loli mau ngadu ke bunda sama masalah atau bagaimana? awalnya tuh yang ngadu ke saya fans fans yang ngaduin, terus akhirnya si Loli akhirnya aku juga belum tau karena aku tuh orang yang jarang banget baca-baca komen, baca apa aku cuma jualan gitu atau posting diri jarang baca-baca yang gitu-gitu atau ngeliatin yang yang begitu-begitu lah jadi kadang dia ngasih tau akhirnya Loli juga ngasih tau ini kok begini ya padahal dia biasanya orang paling kuat kalo dikatain dulu-dulu apa-apa tapi begitu udah yang berbau hal-hal yang seperti ini dia sedih lah pasti gitu kalau rumah gimana menemanku aduh wesh ya cukup ya temen-temen menemanku ini kan karena bunda kan agak lemah atau seperti apa mungkin lebih tegar dari anak kan dia baik dong tadi aku udah bilang kamu gak usah aku kan ada bahasa hukum yang nemenin dia bilang enggak aku harus nemenin gitu kan saya suami siaka